Lalu kemudian di project kita, di folder src, kita butuh membuat sebuah konteks yang akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan SDK dari core. Di folder src, kita akan buat sebuah file dengan nama core.context.js. Kemudian kita import core client-nya dari feed loop core client. Lalu kita create core.context.js dari feed loop juga. Selanjutnya kita import konfigurasinya, file config yang tadi sudah kita generate. Ada di folder src.core.config.json. Berikutnya kita juga melakukan import untuk schema. Core.schema.json. Dan kita sudah bisa mendefinisikan client dan juga inisialisasi client atau SDK client yang akan kita gunakan. Dan kita berikan konfigurasi di sini untuk koneksi. Kemudian kita init dengan schema yang kita punya. Dan kita akan membuat sebuah konteks yang akan kita gunakan. Konteks ini adalah salah satu fitur di React 16 yang teman-teman bisa gunakan untuk state management juga. Kita create dengan client yang sudah kita inisialisasi sebelumnya dan kita export untuk dapat digunakan di komponen yang lain. Dan kita save untuk kemudian kita baca datanya dari core di app.js yang sudah kita berikan tanda di sini. Yang akan kita tampilkan datanya secara plain saja untuk awal. Tapi sebelum itu kita harus import terlebih dahulu core context yang tadi sudah kita buat dengan nama core context.js. Lalu kemudian kita sudah bisa dapatkan data. Data yang kita punya di sini adalah data feedback. Jadi kita kasih nama variabelnya adalah feedback. Itu core context.view. Kita ambil dari view dan view defaultnya adalah namanya all feedback. All spasi feedback ya di dashboard core. Dan diterjemahkan ke javascript dengan simbol all tidak pakai spasi tapi menggunakan huruf besar feedback. Ini tergantung nama dari view di dashboard kita ya. Dan kemudian di sini kita ada beberapa pilihan untuk membaca semua data yang ada di view all feedback kita bisa gunakan use list row. Dan di sini kita bisa ada beberapa opsi kayak limit, order by, dan lain sebagainya. Tapi untuk sekarang kita baca semua datanya saja secara plain. Dan kemudian kita tampilkan datanya secara apa adanya di sini. Kita gunakan JSON stringify saja. Jadi dia akan mengkonversi JSON menjadi string supaya bisa dilihat bentuknya. Dan kita akan menggunakan free di sini. Kemudian kita jangan lupa jalankan npm start. Dan kita menuju ke browser. Dan di sini sudah ada tampilan datanya meskipun sebenarnya ini adalah data yang error. Kita bisa lihat dari console di sini. Fail to load resource dengan status 401. Kalau kita lihat di network. Kita refresh ya biar kelihatan. Nah di sini ada rows yang merah, 401. Artinya permission deny. Kenapa bisa permission deny? Karena kita belum memberikan hak akses. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Core memiliki role-based access control. Jadi kita harus memberikan akses kepada user atau pengguna yang akan menggunakan atau meng-input data yang ada di core. Nah itu kita bisa buka dashboardnya core di sini. Kita akan buka dashboardnya core untuk memberikan hak akses untuk data public. Dan kemudian di table member di sebelah agak di tengah-tengah sini ada authentication setting. Bisa di klik. Dan kemudian teman-teman bisa menuju ke user roles. Di sini ada dua. Yang pertama adalah public. Yang kedua adalah admin. Admin ini adalah siapa saja atau role admin ini bisa mengakses apa saja. Dan user admin bisa mengakses semuanya. Sesuai dengan penjelasan di sini. Yang kita butuhkan adalah akses public. Jadi user dengan role public itu bisa mengakses apa saja. Kalau kita lihat di sini, dia tidak bisa mengakses apapun. Makanya dia menjadi permission deny atau 401. Untuk supaya bisa datanya muncul, kita sebenarnya bisa memilih di table feedback. Kita pilih select di sini. Artinya public bisa melihat isinya dari table feedback. Tapi berhubung kita juga mau update, delete, dan juga insert. Kita berikan semua aksesnya untuk public. Khusus untuk table feedback. Kalau untuk member, harusnya ini hanya bisa digunakan oleh admin saja. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi REAC kita. Di sini. Dan kita lakukan refresh. dan sekarang rows-nya sudah 200. Statusnya oke. Dan sudah ada notes di sini. Dan ID. Sudah ada dua data. Data yang pertama adalah history versi. Dan data yang kedua adalah share project dengan beberapa pengguna. Dan di sini juga sudah muncul. Artinya datanya sudah bisa kita baca. di sini juga bisa kita baca.